Halo guys jumpa lagi dengan pacemob nah pada kesempatan kali ini gua mau bagi-bagi info guys buat kalian info gembira ya Nah tapi sebelumnya yang belum subscribe yuk di subscribe dulu channel pacemobnya dan acungkan jempol buat video ini guys nah oke sebelum kita ke inti dari video ini nah disini gua mau cek ranking atau peringkat dari Liga Indonesia ya guys ya Liga Indonesia yang ada di Lisport for PS 22 PS 2021 Liga atau ini poting untuk PS 2021 ya desya atau Liga yang bakal hadir di PS 21 guys Oke disini kita lihat hasil potingnya guys langsung ya Nah oke Wow Alhamdulillah guys ini Indonesia ada di petangkat satu guys tapi nah ada tapi nya guys disini eh Malaysian League ini ada di bawah kita guys dengan selisih eh selisih poting yang memang tipis banget guys ini kurang lebih ada 100 pot ya kurang lebih 100 pot selisih antara Indonesia Nick dan Malaysian League guys Ayo guys jangan sampai lengah guys karena lengah sedikitpun kita bakal kesalip ya guys ya bakal kesalip untuk kesekian kalinya oleh Malaysian League guys itu jangan sampai terjadi guys Ayo guys yang belum pot yuk dipot sekarang ajak teman-teman kalian guys buat poting Liga Indonesia ya guys ya caranya juga mudah banget buat poting ini guys kalian cukup buka link nah nanti linknya bakal gua taruh di deskripsi ya Nah di sini kalian nanti tinggal buka linknya aja langsung kalian pilih Indonesian League dan langsung langsung pilih atau klik pot guys nah dengan begitu aja kalian sudah bisa mempot Liga Indonesia guys atau bisa buat bangga bangsa Indonesia guys dengan cara atau melalui game ya yaitu memperkenalkan Liga Liga Indonesia Indonesia guys di mata dunia guys ya bahwa memang Liga Indonesia ini pantas ya bisa disejajarkan dengan Liga Liga terbaik di kawasan Asia ya guys ya ya seperti kita ketahui ya di Malaysia itu sudah punya salah satu klub ya salah satu klub ya salah satu klub yang memang sudah ada di gimpes ya guys ya atau usah kita sebutkan namanya ya guys ya dan Thailand pun mereka sudah ada liganya guys Liga Thailand di PSG Sen dan ini saat ini yaitu kesempatan kita guys buat Liga Indonesia hadir di PS 2021 ya guys ya oke nanti buat kalian yang memang ngopot bakal gua taruh linknya di deskripsi ya guys ya jangan sampai lupa guys pot kita pot sama-sama guys Liga Indonesia ya oke nah sekarang kita langsung ke pokok atau inti dari video ini guys Oke kita langsung beralih ke situs konami ya geser atau situs resmi dari konami guys nah disini ada eh berita ya guys ya berita di tanggal 22 bulan 6 2020 guys nah ini dia isinya guys ya in this week my club nah nah gua nggak begitu mahir bahasa Inggris guys kita terjemahkan aja ya biar sama-sama ngerti ya oke eh ngapain ribet-ribet ya guys ya kita terjemahkan aja ya biar Google yang mikir guys nah nah di sini eh terjemahannya di my club minggu ini kami menampilkan agen khusus yang berspesialisasi dalam talent tapapan atas dari seluruh dunia kompetisi baru dan banyak lagi nah agen memiliki akses ke sejumlah bakat terkenal di dunia dan dapat membantu merekrut pemain bola erak atau lebih jarang yang lebih jarang ini dengan kata lain blackball ya guys ya ah klaim kemenangan di versus com challenge Cup melawan ke laptop dari seluruh dunia untuk menangkan 5000 GP untuk kemenangan pertama Anda di setiap piala menangkan semua tiga gelas dengan total 15.000 GP ini tiga gelas maksudnya tiga kompetisi ya guys ya bukan tiga gelas cantik guys itu beda lagi ya guys ya jadi intinya kalian harus menyelesaikan challenge tersebut ya guys ya bah setelah itu baru kalian akan dapat rewardnya nah disini ini lanjut kita terjemahkan juga ya guys ya buat apa ribet-ribet ya Nah disini ini info pokoknya guys ini dimungkinkan juga untuk memenangkan hadiah dengan keluar sebagai pemenang di piara tantangan online yang mengharuskan anda untuk mendapatkan sejumlah poin selama tiga pertandingan nah ini selain itu mulai tanggal 25 bulan 6 2020 pukul 6 UTC atau mungkin kalau di WIB itu pukul sekitar pukul 1 ya guys atau 13000 WIB ya dan seterusnya anda akan mendapat akses ke agen khusus POTW Juni 25 2020 yang dapat membantu menandatangani pemain pilihan yang tampil baik di pertandingan akhir pekan nah kabar gembiranya disini guys yaitu POTW comeback guys POTW hadir lagi guys nah ini buat kalian yang suka banget pemain-pemain atau fitur flyer POTW guys ini saatnya kalian siapkan koin kalian guys buat merekrut pemain-pemain dan POTW ya nah yang seperti kita ketahui di hari Kamis besok itu akan ada update ya guys update di playstore itu dari pukul 7 ya guys ya 7 pagi eh kurang lebih sampai jam 1 siang ya guys ya itu bakal ada update 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 dari versi 45 ke versi 46 guys dan kemungkinan ini update terakhir ya guys ya di PS 2020 ya guys ya setelah itu mungkin bakal langsung ke PS 2021 guys tapi rencana sih hanya DLC aja ya guys ya PS 2021 2021 ini guys nah oke balik lagi eh POTW ini akan hadir di tanggal 25 besok guys atau di hari Kamis ya Nah jadi kenapa POTW kemarin tuh nggak ada ya memang POTW ini acuannya itu yaitu sepak bola real ya guys ya nah karena sepak boral sepak boral lagi sepak bola realnya guys sepak bola realnya itu di stop atau dihentikan maka ya enggak ada acuan buat Konami buat eh adakan POTW ya atau pemain future future player player of the week ya guys ya jadi wajar jika Konami tidak menghadirkan POTW di pekan-pekan kemarin ya guys ya mungkin hampir satu bulan lebih ya guys ya enggak ada POTW guys ya Nah jadi pastikan ya sekali pastikan di hari Kamis besok yang memang setelah update juga kita bakal dapat agen spesial blackball gratis ya guys ya seperti biasa ya setelah download update atau download pembaruan di Playstore maupun Appstore Nah setelah itu kita eh selesai dulu ya selesai dulu maintenance nya terus kita masuk atau login ke game page nya dan kita otomatis bakal dapat agen spesial atau agen gratis blackball guys dan siap-siap buat rekrut eh POTW atau player of the week ya guys ya kalau prediksi gua mungkin diantaranya disitu ada Karim Benjema eh juga ada mungkin salah satu dari pemain Napoli ya guys ya karena memang kemarin itu mereka berhasil memenangkan Coppa Italia guys ya dengan final melawan Juventus yang diakhiri dengan kemenangan Napoli lewat aduh penalti ya guys ya dan entah bagaimana prediksi kalian guys kalau prediksi gua sih ya diantara pemen-pemen tersebut ya guys ya Nah oke mungkin cukup sekian ya guys info dari gua gua ingatkan lagi buat kalian jangan lupa subscribe channel Pesmov guys dan juga like video ini jika memang bermanfaat banyak buat kalian serta follow Instagram Pesmov Indonesia guys karena disana ada info-info seputar Pes mobile yang pastinya terupdate ya guys ya Oke gua akhiri sekian dan terima kasih guys security ed parece cip cip b cip cip selamat menikmati